Welcome back di segmen IPAWAT CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Stewati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten di sektor energi PT Royal Tama Mulia Kontraktor Indo TBK atau dengan kode emiten RMKO yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan harga yang ditawarkan atau IPO-nya sebesar Rp350 hingga Rp450 per lembar saham. Dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak Rp2,5 juta atau setara dengan market cap Rp437 hingga Rp562 miliar. Dan untuk dana IPO yang diraih berkisar Rp87 hingga Rp112,5 miliar. Nah untuk menjamin emisinya disini ada Victoria Sekuritas Indonesia. Nah lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari RMKO. Jadi kalau kita lihat untuk penggunaan dana IPO-nya sekitar 100% akan digunakan sebagai modal kerja. Jadi disini kalau kita lihat untuk mendukung kegiatan usaha dari perseroan sendiri seperti pembelian bahan bakar atau fuel yang dimana akan digunakan juga untuk kegiatan operasi alat-alat berat, kemudian untuk pelumas, kemudian ada pembelian suku cadang atau sped part dari alat-alat berat juga. Dan juga pemeliharaan alat berat hingga kendaraan dan mesin yang memang dimiliki oleh perseroan. Nah lalu seperti apa bisnis dari RMKO? Ya jadi bisnisnya disini ada jasa penunjang dari pertambangan atau dan juga penyewaan dari alat-alat berat yang memang biasanya digunakan di pertambangan batu bara. Dan disini ada lima wilayah yang memang didominasi oleh Sumatera yang biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh kegiatan dari perseroan sendiri. Jadi yang pertama disini ada kecamatan Gunung Magang di Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua disini ada kecamatan Muara Belida di Kabupaten Muara Enim juga di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang ketiga ada di kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat juga berada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang dominasinya ada di Sumatera Selatan. Lalu yang keempat disini kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan juga yang terakhir ada di Kalimantan yakni di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Nah lalu bagaimana ini dengan kinerja keuangan dari perseroan? Ya disini adalah laporan keuangan yang berada di prospektus dari RMKO. Jadi kalau kita lihat disini tahun 2020 dan tahun 2021 ini perseroan ini masih membukukan kerugian ya. Kalau kita lihat secara pendapatan disini ada peningkatan pada tahun 2020 ke tahun 2021 dari 2,3 miliar menjadi 24,63 miliar. Namun sayangnya di tahun 2021 justru masih membukukan kerugian kembali seperti tahun 2020. Jadi memang karena belum ada efisiensi biaya jadi peningkatan pendapatan tidak diimbangi dengan peningkatan beban sehingga labanya ini masih tergerus jadi masih membukukan kerugian. Namun kalau kita bergeser di tahun 2022 disini juga ada peningkatan pendapatan dari 24,63 miliar menjadi 184 miliar rupiah. Nah namun di tahun 2022 ini selain ada peningkatan dari pendapatan perseroan ini sudah mampu mengefisiensikan biaya sehingga mampu mencetak laba di 19,08 miliar rupiah. Nah lalu kalau kita lihat laporan di bulan pertama di tahun 2023 ini ada juga ada peningkatan. Jadi kalau kita lihat per 31 Januari tahun 2022 disini pendapatannya 5,37 miliar lalu meningkat di 31 Januari 2023 menjadi 20,91 miliar rupiah. Dan disini juga sudah ada efisiensi biaya sehingga kalau kita lihat secara laba bersihnya juga meningkat dari 247 juta saja menjadi 1,83 miliar rupiah pada 31 Januari 2023. Nah lalu rincian apa saja ini pendapatan dari perseroan. Ya jadi kalau kita bisa lihat rincian pendapatannya dari tahun 2020 ke tahun 2022 disini memang untuk jasa penambangan sendiri kontribusinya baru ada di tahun 2022. Sayangnya di tahun 2021 dan tahun 2020 ini untuk kontribusi dari pendapatan jasa penambangan ini belum ada untuk perseroan. Namun untuk jasa sewa alat berat ini memang masih menjadi kontribusi utama di perseroan sendiri. Kita lihat disini per 31 Desember 2020 menghasilkan 2,3 miliar. Lalu meningkat di 31 Desember tahun 2021 menjadi 10,02 miliar. Dan meningkat lagi hampir 4 kali lipat ya di tahun 2022 menjadi 44,68 miliar. Dan untuk jasa konstruksinya ini memang di tahun 2022 harus absen dan memang baru saja berkontribusi hanya di tahun 2021 berkisar 14,61 miliar. Namun secara pendapatan ini meningkat dan juga secara labanya juga ini lumayan meningkat. Dikarenakan kemarin di tahun 2022 juga harga batu bara sedang tinggi-tingginya karena tingginya permintaan ini. Jadi memang mendukung dari jasa penunjang pertambangan sendiri. Lalu kalau kita lihat di bawahnya ini ada beberapa pelanggan yang memang berkontribusi kepada pendapatan dari perseroan. Jadi kalau kita lihat secara tahun 2020 memang pendapatannya hanya berasal dari PT DMK saja di 2,3 miliar. Lalu di tahun 2021 ini meningkat sekitar ada 5 penghasilan atau 5 dari perseroan yaitu dari RMUK, kemudian juga ada dari RMKE, lalu ada BMK dan juga DMK dan juga penghasilan dari lain-lain. Lalu di tahun 2022 ini meningkat lagi jumlah pelanggannya menjadi lebih meningkat sehingga pendapatannya juga meningkat. Di sini ada kontribusi dari TBBE, kemudian juga ada RMUK, kemudian juga ada RMKE, dan juga ada PT BMK, kemudian ada DIVAB, dan juga PT BORN. Nah lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya sebelum kita ke rasionya di sini ada pemasok dan juga bahan baku nih. Jadi di mana untuk memasuk dengan bahan baku yang bekerja sama dengan perseroan di sini, untuk material dari bahan bakar di sini ada 2 perusahaan yaitu PT Elizabeth Berkat Energy dan juga PT Sinergi Internasional Perkasa. Kemudian untuk Sukacadang ini ada banyak, sekitar ada 5 perusahaan. Di sini ada pertama PT Blesindo Prima Sarana, kemudian ada PT Ramos Prima Mandiri, ada Persada Palembang Raya, ada Tunas Perdana In, kemudian ada Daya Kobelko CMI Palembang. Dan untuk alat beratnya sendiri di sini ada 3 yaitu PT Dayakobelko Construction, kemudian ada Trakindo Utama, dan juga PT Belitung Sun Mining. Dan di sini juga ada berasal dari perusahaan TBK yaitu dari Wijaya Karya Beton TBK atau Beton untuk Spoon Pile, dan untuk olinya sendiri di sini ada Tribina dan juga Riyodi. Nah lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya di sini ada rasio keuangannya dari perseroan, jadi di mana tadi harga IPO atau harga penawarannya berkisar Rp350 hingga Rp450 per lembar saham. Namun sayangnya harga buku atau harga kewajarannya hanya berkisar Rp165 hingga Rp185 per lembar saham. Sehingga PBV-nya ini 2 kali lebih mahal atau calon investor ini harus membayar sekitar 2 kali lebih mahal. Dan untuk gross profit marginnya sendiri ini masih di bawah rata-rata industri di sekitar 25 persen sehingga dalam memaksimalkan margin yang ini dari selisih pendapatan dengan beban pokoknya ini belum maksimal baru di 19,14 persen. Dan dalam menghasilkan laba bersih atau net profit margin itu masih di bawah angka 10 persen di 8,76 persen sehingga dalam mencapai atau memaksimalkan profit juga ini belum cukup maksimal. Dan untuk return on equity-nya sendiri juga masih cukup kecil ya atau di bawah rata-rata industri-nya di 12 persen hanya di 1,55 persen. Sehingga kalau kita lihat untuk ROE di 1,55 persen ini angka yang cukup kecil sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga masih kurang maksimal. Dan untuk asetnya atau return on asetnya juga angkanya masih di bawah 1 persen atau rata-rata industri-nya di sekitar 5 persen di 0,77 persen saja untuk RMKO. Sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga masih kurang efisien. Dan kalau kita lihat secara debt equity rasionya sendiri berada di atas 100 persen di 100,28 persen. Jadi kalau di atas 100 persen menandakan bahwa total hutangnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total modalnya sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih kurang baik atau kurang efisien. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan per 31 Januari di mana total hutang RMKO sendiri berada di 118,7 miliar sedangkan untuk total modalnya hanya 118,3 miliar rupiah saja. Dan secara likuiditas atau current ratio-nya sendiri di 110,33 persen ini di atas 100 persen likuiditasnya cukup baik sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini cukup baik. Dan bagaimana dengan kompetitor dari perseroan? Jadi di sini kompetitornya ada 5, yang pertama di sini ada United Tractor TBK atau UNTR, kemudian ada PT Hexindo Adi Perkasa TBK atau Hexa, kemudian ada PT Kobexindo Tractor TBK atau KOBX, kemudian juga ada Superkrain Mitra Utama TBK atau SKRN dan juga ada ABM Investama TBK atau ABMM. Jadi kalau kita lihat secara price earning ratio-nya sendiri di mana untuk rata-rata industri itu sekitar pernya 8 sehingga untuk per atau price earning ratio dari RMKO ini masih justru tinggi atau di atas dari rata-rata industri di pernya 8 sehingga valuasinya cukup mahal secara sektoral. Nah juga kemudian disusul oleh SKRN dan juga pernya sendiri juga di atas 8 sehingga masih over value juga di sini yang under value secara sektoral yaitu ada WNTR, Hexa, KOBX dan juga ABMM. Namun dalam menghasilkan laba bersih juga ini RMKW ini masih di bawah rata-rata industri di 10% sehingga masih kalah dengan para kompetitornya sehingga dalam menghasilkan profit ini belum cukup maksimal kemudian baru disusul Hexa juga belum maksimal. Di sini yang cukup maksimal dalam menghasilkan profit ada WNTR, kemudian KOBX, SKRN dan juga ABMM. Nah lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Perseron? Ya di samping saya di sini ada chart atau harga dari batubara di mana kontrak Agustus. Jadi kalau kita lihat di sini untuk harga batubara dari Newcastle Call di kontrak Agustus ini memang posisinya ditutup di 138,05 per ton USD. Jadi memang harga saat ini masih di dalam tren penurunan. Kita bisa lihat secara charting ini masih di dalam tren penurunan. Nah kenapa ini harga batubara kemarin turun? Karena dari segi permintaan China sendiri juga menurun, kemudian juga dari Eropa masih menurun. Meskipun kemarin ada gelombang panas namun sayangnya gelombang panas ini belum bisa menunjang permintaan dari China maupun juga dari Eropa. Dan kalau kita lihat di sini di sekitar daerah proyek perseroan yaitu Kabupaten Muara Enim dan Lahat terdapat sekitar 7 perusahaan batubara. Yang pada saat ini memiliki izin usaha pertambangan atau IUP dengan cadangan batubaranya hingga 575 juta MT dengan range kadar kalori batubaranya sekitar 3.000 hingga 5.000 gar atau gross air dry. Nah jadi kira-kira untuk IPO RMK ini layak di koleksi atau tidak? Ya jadi karena masih melemahnya harga tren batubara saat ini kalau kita bisa lihat secara kontrak Agustus tadi masih berada di level 138 USD per ton. Kemudian juga kalau kita lihat secara return on equity, return on assetnya ini juga masih cukup kecil di bawah rata-rata industri. Gross profit marginnya juga masih di bawah rata-rata industri. Bahkan kalau kita lihat secara sektoralnya sendiri juga masih di bawah rata-rata industri di mana tadi pernya sekitar 22 sedangkan per rata-rata industrinya berada di price earning ratio-nya di angka 8. Sehingga rasio keuangan atau kinerja dari perserian ini memang belum cukup maksimal meskipun berhasil mampu mencetak laba karena valuasi ini masih cukup mahal nih. Mungkin nanti setelah listing harganya bisa jauh lebih murah ini akan menjadi hal yang menarik. Namun kalau sebelum listing memang harganya atau valuasinya masih belum cukup menarik karena over value atau di mana calon investor ini harus membayar 2 kali lebih mahal daripada harga kewajarannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IP Watch hari ini saya kembalikan ke Shafinas.